Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali Tutorial cara memasang Geekcam di Xiaomi Mi A1 Yaitu sekarang bagian untuk merilog kembali bootloadernya Agar kita tetap mendapatkan OTA update-nya Sebelumnya saya meminta maaf karena pada saat meng-lock lagi Merilog lagi bootloadernya Screen Capture-nya tidak menyala Terpaus gitu, tidak menyala Jadi oke kita mulai saja Kalian buka support tool-nya Support tool di klik dua kali Setelah keluar kalian ke handphone-nya Dimatikan dulu hp-nya Setelah dimatikan Kalian harus masuk ke mode fastboot Yaitu dengan cara Menekan tombol volume min dan tombol power secara bersamaan Tekan Tekan sampai keluar kelinsi Xiaomi-nya itu Masuk ke mode fastboot Setelah itu Kalian colokkan hp-nya ke PC atau laptop kalian Kita sambungkan Oke, bila telah tersambung Kalian bisa mengetikan angka 3 Lalu enter Nah akan muncul banyak tulisan di situ Dan ada pilihan yes or no Dan ada peringatan Kalian harus menekan tombol min pada saat meng-enter-nya Jadi ketik dulu Y Tahan tombol min Volume down maksudnya Lalu enter Ini karena tidak tercolok HP di laptop-nya Jadi Maafkan saya tutup Itu screenshot Maksudnya screen capture dari Yang lain Nah kalian tahan Tombol volume minnya Itu sampai Selesai Setelah muncul startup Baru kalian bisa cabut Oke Tunggu sebentar sampai selesai Setelah ini Kalian bisa cabut Dari PC Kabelnya Setelah hp-nya menyala Kalian bisa lihat Di magisk manager Tidak terinstall Nah itu yang bawah Magisk is not installed Berarti dia tidak Apa namanya Tidak terroot Gitu Kalian bisa lihat Di setting Masuk ke sistem Developer option Dan lihat Di OEM unlocking-nya Sudah menyala lagi Jika Sebelumnya pada saat Di lock Unlock bootloader OEM unlocking-nya itu mati Nah bila sudah di-lock lagi Maka OEM unlocking-nya itu Akan menyala lagi Ini ada Ini ada Cuplikan video Bahwa OTA update-nya masih bisa Diterima Maksudnya kita masih bisa menerima OTA update Atau Apa ya Official Update-nya Security update Patch-nya Yang terbaru Dari Google Apabila Sudah Mer-lock lagi Bootloader-nya Yang kebetulan Ada update Tanggal 27 Agustus 2018 Bisa kalian lihat Agustus Tanggal 27 Bisa dilihat juga Di komputer Tanggal 27 Sekian dari saya Semoga bermanfaat Semoga berguna Jangan lupa di like Jangan lupa juga di share Di sosial media kalian Dan yang paling penting Adalah subscribe Subscribe youtube gratis Kalian tinggal pencet Tombol merah Bertuliskan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di lain video Bye bye